Dari laporan administrasi kelautan negara China Rabu lalu, pesisir laut China telah terkena dampak pencemaran yang parah. Daerah pesisir laut yang tercemar meningkat 35 persen pada tahun 2012. Masalah lingkungan di wilayah dekat pesisir pantai China masih parah. Sebagian besar ditimbulkan dari pembuangan berlebihan dari polusi tanah dan sungai. Lebih dari 67.000 km persegi pesisir laut hanya dapat digunakan sebagai pelabuhan dan pengembangan kelautan. Dan daerah yang terkena dampak sekitar 23.000 km persegi lebih luas dibandingkan dengan tahun 2011. Laporan itu juga menambahkan lebih dari 173.000 km persegi pesisir laut yang tidak dapat digunakan untuk perikanan dan cagar alam. Selain itu, 18.000 km persegi perairan dekat pantai dipengaruhi oleh eutrifikasi. Hal itu diakibatkan oleh jumlah nutrisi berlebihan mencemari air dan menimbulkan banyak tanaman pengganggu seperti ganggang dan gulma. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.